Intro Harapan warga Surabaya untuk mengetahui Baca Wali dari PDI Perjuangan kembali tertunda. Untuk ketiga kalinya, DPP menunda mengumumkan Baca Wali Kota Surabaya. Pembatalan keumuman ini dinilai pengamat komunikasi politik di Surabaya sebagai sikap kehati-hatiannya untuk Pilwali Surabaya yang dilaksanakan pada 9 Desember mendatang. Suko Widodo, pengamat politik Universitas Erlangga menyebut, banyak tokoh internal PDIP yang layak untuk maju pada Pilwali Kota Surabaya. Itu yang membuat keputusan DPP PDIP tidak gegabat dalam menentukan sikap politiknya. Pasalnya, partai dengan gambar moncong putih ini tengah mencari sosok sekali berteririsma hari ini yang dinilai berhasil dalam memimpin Kota Surabaya dalam dua periode. Menurutnya, PDIP dalam Pilwali Surabaya tidak hanya memandang hanya urusan kalah dan menang, melainkan juga upaya PDIP dalam menjaga kepercayaan konstituenya yang terjaga dengan baik selama puluhan tahun. Kalau kemudian muncul wacana politiknya begitu menguat, karena komunikasi politik PDIP di Surabaya cukup dominan dan mereka punya tokoh-tokoh yang banyak yang layak. Nah, dalam konteks inilah kemudian mereka menghitung kira-kira siapa yang bisa meneruskan sosok Bu Risma. Karena harus diakui, Bu Risma cukup bagus memimpin Kota ini sehingga pasti mencari seseorang yang berkaliber, saya selalu menyebut bahwa PDIP tengah mencari pilihan kandidat yang berkelas karena Surabaya di kota yang berkelas. Nah, banyak pertimbangan itu tentu saja butuh kecermatan. Tetapi juga ada senyala menulis bahwa di dalam lingkup PDI juga munculnya beberapa tokoh. Ini kan berbeda-beda kemauan. Nah, keputusan lah yang saya kira sedang dihitung oleh DPP. DPP saya kira tidak gegabah untuk melakukan itu. Karena pasti tidak segedar ingin menang, tapi juga tidak ingin kehilangan konstituennya yang selama ini terus terjaga.